Arsenal akhirnya berhasil menuntaskan misi balas dana mereka kalah bertanding pada pekan ke-8 Liga Inggris 2023-2024 di Emirates Stadium London Minggu 9 Oktober 2023. Arsenal berhasil menang secara dramatis dengan skor 1-0. Pertarungan kemarin malam seolah menjadi jawab Arsenal atas kemenangannya di community sale yang jadi bahan olok-olok banyak pihak. Dalam pertandingan kemarin malam, The Gunners lumayan memberikan tekanan kepada City. Mereka mencatatkan 12 percobaan meski hanya dua yang mencapai sasaran. Berbanding berbalik dengan City, armada Pep Guardiola kesulitan dan hanya membuat empat percobaan. Setelah upaya yang alot sepanjang laga, pasukan Mikkel Arteta akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-86 lewat aksi Gabriel Martinelli. Tiga poin ini membawa Arsenal sukses menyalip City dan berada di posisi kedua kelas men-sementara. Tottenham Hotspur masih berjaya di puncak. Yuk, simak rangguman ulasan lengkapnya sebagai berikut. Pembuktian menang tidak cuma di community sale Ketika Arsenal menang melalui adu penalti di community sale, mereka mendapat ecekan karena perayaannya. Pertandingan yang dianggap sepele oleh City, tapi Arsenal merayakannya lebih dari sekadar trofi. Pertanyaan muncul, apa langkah selanjutnya setelah hampir 8 tahun tanpa kemenangan Liga atas Manchester City? Jawabannya ada dalam kemenangan 1-0 di Liga Premier pada hari Minggu, momen dramatis di Emirates Stadium mencerminkan era manajer Mikkel Arteta. Meski sengit, Arsenal menunjukkan keperanian di menit terakhir. Kontroversi muncul seputar keputusan wasit, tetapi Gabriel Martinelli mengamankan kemenangan dengan gol kemilang. Meski pertandingan berlangsung sengit, Arsenal menunjukkan kemampuan untuk bekerja keras melawan-lawan kelas atas bahkan dalam kondisi tidak optimal. Statistik mencerminkan disiplin dan organisasi Arsenal dengan City hanya melepaskan 4 tembakan, jumlah terendah dalam pertandingan papan atas Guardiola sejak 2010. Jika Komuniti Selma membawa nilai psikologis yang tinggi, kemenangan dalam situasi ini menambah kepercayaan diri Arsenal. Pertanyaan tentang kejatuhan mereka di musim sebelumnya ketika City menghancurkan mereka kini terjawab. Pertarungan taktis antara Arteta dan Guardiola menghasilkan kemenangan bagi Arsenal. Meskipun tanpa pemain kunci seperti Bukayo Saka, keberhasilan ini membuktikan kedalaman skuad mereka. Arteta juga mengakhiri rekor 7 kekalahan berturut-turut melawan Guardiola. Guardiola harus merenung setelah kekalahan tanpa Rodri dan Kevin De Bruyne. Meski City kembali tajam, pertahanan Arsenal membuktikan layak merayakan kemenangan yang lama di nanti. Rekor tak terkalahkan Arsenal tidak hanya meraih kemenangan gemilang atas Manchester City, tetapi juga menjadi rekor tak terkalahkan mereka di musim ini. Tim Meriam London sukses menorehkan prestasi luar biasa dengan mencatat 6 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 8 pertandingan di Premier League. Kemudian kembali melawan Manchester City bukan hanya sekadar menjadikan Arsenal pemenang pertandingan, tetapi juga membawa mereka melonjak ke posisi kedua dalam kelasman sementara Premier League. Dengan poin menjengangkan sebanyak 20 meskipun terpaut selisih gol dari pemunca kelasman Tottenham Hotspur, The Gunners sedang dalam performa memukau. Di sisi lain, Manchester City harus merosot ke tempat ketiga dalam kelasman sementara Premier League. Meskipun berhasil mengoleksi 18 poin dari 6 kemenangan, mereka juga harus menelan 2 kekalahan dalam 8 pertandingan di Liga Inggris. Perjalanan yang berkejolak ini memberikan warna tersendiri di peta persaingan Liga, sementara Arsenal semakin menegaskan dominasinya dalam perburuan gelar. Hari spesial untuk Arsenal Kemenangan atas Manchester City membawa nuansa keistimewaan bagi Arsenal. The Gunners meraih kemenangan pertama mereka di Premier League melawan Manchester City setelah 8 tahun, mengakhiri rentetan hasil negatif sejak pertemuan terakhir pada tahun 2015. Pada 22 Desember 2015, Arsenal meraih kemenangan 21 melawan Manchester City di Stadion Emirates. Namun, setelah pertandingan tersebut, Arsenal hanya mampu meraih 2 hasil imbang dan menelan 13 kekalahan dari 15 pertemuan terakhir kontra City. Manager Mikkel Arteta mengungkapkan kegembiraannya, menyebut bahwa ini adalah hari yang spesial. Sudah lama sekali sejak klub mengalahkan Manchester City. Kami merasa hari ini bisa menjadi harinya, tetapi kami membutuhkan penampilan bagus dari semua orang dan kami memilikinya. Ujarnya dengan semangat. Arteta melanjutkan dengan memuji disiplin luar biasa dari para pemainnya, yang berhasil memenangkan banyak bola. Meskipun sedikit terancam, atmosfer keseluruhan di lapangan dianggapnya luar biasa. Kemudian ini menjadi tidak hanya sekadar catatan positif, tetapi juga sebuah perayaan bagi Arsenal dan para penggemarnya yang setia. Sanjungan untuk Gabriel Martinelli Mikkel Arteta dengan tulus dan bangga memberikan apresiasi khusus kepada Gabriel Martinelli yang berhasil mencuri sorotan pada awal babak kedua pertandingan terbaru. Dalam keterangannya, manajer berkebangsaan Spanyol tersebut mengungkapkan betapa mengesankan penampilan Martinelli. Terutama mengingat pemain berusia 22 tahun ini baru saja pulih dari cedera hamstring yang membuatnya absen dalam tiga pertandingan sebelumnya. Martinelli sungguh berjuang keras untuk tampil dalam pertandingan hari ini. Tidak ada yang yakin bahwa dia akan berada di lapangan. Staff medis pun gelisah, tetapi dia hadir dan memberikan penampilan yang memukau, kata Arteta dengan antusias. Prestasinya menjadi sorotan karena mampu kembali dengan begitu kuat setelah periode absen yang cukup panjang. Arteta tidak hanya mencatatkan kembalinya Martinelli sebagai momen bersejarah, tetapi juga menekankan dedikasi dan semangat juang pemain tersebut. Dalam momen cara tersebut, Arteta juga menyampaikan harapannya terhadap kontribusi lebih besar yang dapat diberikan oleh Martinelli seiring perjalannya musim. Penggemar Arsenal tentu berharap penampilan gemilang ini akan menjadi awal dari banyak momen sukses bagi pemain muda berpakat ini. Apa kata Pep Guardiola, pelatih Manchester City, soal kekalahan ini? Setelah pertandingan, pelatih Manchester City, Pep Guardiola memberikan tanggapannya kepada Skyspot. Itu adalah pertandingan yang ketat, tidak banyak peluang atau defleksi berujung gol, kata dia. Inilah sepak bola, kami kalah, kami akan kembali dengan lebih kuat, ucap Pep. Guardiola menyebut duel tersebut sebagai pertandingan ketat. Kami memulai dengan sangat baik dengan dua atau tiga peluang. Mereka memulai babak kedua dengan sangat baik dengan menguasai ritme. Itu ketat dan mereka mendapat gol defleksi. Mereka menang, selamat untuk mereka, kata dia kepada Skyspot. Saya pikir dari kedua bola pihak tidak ada banyak peluang. Saya pikir kedua tim melakukan tekanan tinggi dengan baik. Itu ketat dan pada akhirnya dalam satu aksi kami kalah. Sekarang kami mengalami dua kekalahan berturut-turut dan kemudian kami menghadapi pertandingan internasional. Mudah-mudahan mereka kembali fit dan kemudian kami tampil lagi. Mungkin akan sedikit lebih baik untuk berada di sana dan melihat apa yang harus kami lakukan untuk mengejar mereka. Dan kemudian kami akan melakukannya ketika kami kembali, tutupnya. Nah bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!